Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa tiga pencuri dengan modus geser tas di sebuah restoran di Gandaria City, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Satu pelaku wanita mengambil tas korban dengan digeser lalu dimasukkan ke dalam tas pelaku. Komplotan ini juga beraksi di Singapura dan Malaysia. Pelaku pencurian dengan modus geser tas di sebuah restoran di Gandaria City, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial telah ditangkap polisi. Salah satunya merupakan seorang wanita. Setelah menemukan sasaran, pelaku berpura-pura menjadi pengunjung. Sementara tersangka wanita berperan mengambil tas korban dengan cara digeser lalu dimasukkan ke tas milik pelaku. Hasil penyelidikan polisi, ketiga pelaku juga beraksi di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sejak 2015 dengan modus sama. Kita dalami ternyata pelaku ini curat lintas negara. Orang Indonesia tetapi curatnya lintas negara. Bukan cuma di Indonesia dia melakukan seperti ini. Pengakuannya. Tetapi juga melakukan di daerah di negara Singapura dan juga sampai ke Malaysia. Dengan modus yang sama. Makanya kita temukan juga beberapa paspor yang ada yang dimiliki oleh mereka. Paspor dari masing-masing. Ini sindikat mereka. Kita masih dalami semuanya. Akibat perbuatannya ketiga pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Jakarta, Louis Ayu dan Agus Dwi Pras, Jauh Ainyus, melaporkan.